Intro Ya mungkin begitu pemahaman dia Ya saya gak bisa berkata apa juga Kalau bagi saya kan Bin Bebri Andriansa kan Ya kalau dia bin Binti Ya kalau begitu pendapat dia Ya saya mau ngomong apa Tapi seharusnya gimana sih Pak Cik Tanya ke dia Kalau itu tanyanya ke Tapi setau Pak Cik Kalau taunya seperti apa Penolak agama sendiri seperti apa Setau Pak Cik Bin Bebri Andriansa Galeskay Bin Bebri Andriansa Bukan binti Kanai saya Iya gak tau saya Itu pendapat dia Saya gak mau mengomentari yang dia Tapi yang pendapat saya begini Kalau itu pertanyaan kamu Kamu bisa membaca Apakah menurut kamu Ada penghargaan Kira-kira ditayangkan Begitu begini Ya Nah suaminya siapa sih sebenarnya Bukankah anak saya Kok kamu lihat Untuk tayangan Kira-kira menurut kamu Apa penuh penghargaan Atau penuh apa Kamu aja lah menilai Gak bisa saya jawab itu Biarlah masyarakat yang menilai Biar netizen menilai Ya untuk masalah nama Galaskai Binti Azania Galaskai Galaskai Ariansya Binti Vanessa Azania Itu Dedy gak bisa Jelaskan disini Karena harus Dedy dijelaskan Di persidangan Nanti akan terjawab Kenapa Binti Vanessa Azania Bukan Binti Gala Bukan Binti Bibi Ya Tapi nanti akan Dedy dijelaskan di persidangan Mohon maaf Nun Sewu Dedy gak bisa Jelaskan disini Ya Oh ya Itu surat pemanggilan Apa Untuk sidang Udah tersebar ya Itu di online ya Ya memang bener Dedy sudah mengajukan permohonan Sesuai dengan Apa yang pernah Dedy bilang Setelah 40 hari Dedy akan mengajukan permohonan Ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat Sesuai di mana Domi Sili Dedy Berada Jadi sudah masuk ke Pengadilan dan Hari Senin Jadwal Persidangannya Agendanya Pemanggilan itu Biasanya Kayak pengenalan aja Pembacaan surat Permohonan Dedy Biasanya seperti itu Gak tau nanti Agenda yang Selebihnya itu Gak tau Pokoknya Biasanya pemanggilan itu Biasanya Pengenalan aja Terus pembacaan surat Permohonan Waduh Tidak ada Enggak ada Dedy gak pernah Bilang menyetujui Untuk donasi Pencarian dana Untuk gala Ya sampai sekarang Sekali lagi Dedy Pastikan Ini Tidak benar Dan Dedy Dan keluarga besar Tidak pernah Menyetujui Donasi Yang dibuka Atau yang Digagas Oleh keluarga Pak Faisal Karena keluarga Dari Almarhum Mamanya Vanessa Juga Tidak setuju Tante Reni Sudah menyatakan Tidak setuju Dengan Dengan Donasi itu Karena gala Tidak membutuhkan Apa Rumah yang besar Gitu Kalau misalnya pun Dia beli Terus akhirnya Terbeli rumah yang besar Yang menempatin juga kan Adik-adiknya Bibi Almarhum Adik-adiknya Bibi Disitu Jadi Apa ya Enggak Apa Keberatan lah Jadi keberatan Gak bener itu Jadi menyetujui Terus Ada berita yang seperti ini Jadi kaget juga Tapi Sekali lagi Keluarga besar Tidak menyetujui Apa yang digagas Oleh keluarga Pak Faisal Untuk Menggalangan dana Atau donasi Untuk membeli rumah Untuk gala Banyak Anak-anak Yatim piatu Di luar sana Yang lebih membutuhkan Dari gala Gala itu masih punya Keluarga besar Keluarga besar Dari Bibi Dan keluarga besar Vanessa Dan kami semua Sanggup Membiayai Membiayai gala Dia gak membutuhkan rumah Dia gak ngerti Itu rumah Kasian juga Nanti Kalaupun misalnya Dibeli Satu saat ini Anak kan semakin besar Semakin besar Nanti kalau Sudah mulai SD Atau SMP Aja kan bisa Dibully sama temen-temennya Ya lu tinggal Di rumah Rumah Donasi Rumah sumbangan Tapi akan dibully kan Cucu Deddy kan Kasian gitu Jadi tolonglah dipikirkan lagi Itu ya Donasi itu ya Lebih baik disumbangkan aja Ke Apa Anak-anak yatim Yang lebih membutuhkan Dari gala Enggak 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 ngomong gitu Salah Pak Enggak Dedy gak pernah ngomong begitu Enggak Jadi sekali lagi Dedy klarifikasi Tidak ada pembicaraan Seperti itu Gitu Fix Tidak ada Apa Pembelian rumah Untuk gala Dedy gak setuju Keluarga gak setuju Keluarga Tante Reni Juga Semua kita Tidak setuju Dedy jelaskan lagi Enggak ada Yang menyatakan Dedy menyetujui Dengan syarat Apapun Syarat Syarat Pak Faisal Dan adiknya Tidak tinggal disitu Tidak Enggak pernah Dedy ngomong Yang jelas Sudah tidak setuju Dengan penggalangan dana itu Tidak setuju Dengan membeli rumah Buat gala Sekarang perkembangannya Kemarin Ada apa ya Ada disini nih Kalau gak salah Saya Itu kan donasi Itu kan Ada dua Satu Dana Yayasan Satu yang donasi Untuk rumah Donasi untuk rumah Ini sekitar 2,2 lebih Tapi segitulah ya Itu yang rumah Nah Yang untuk Yayasan Untuk pendidikan Apa segala macam Kan itu rencana Daripada teman-temannya Bibi yang Dari Sukapaya Itu lain lagi Sekitar 2,2 lebih Target 3 miliar Ya Pak Saya gak ada target Kalau Supaya Jangan berlarut Kemarin kan Supaya Jangan berlarut Supaya Apa yang Menjadi Hajat orang banyak Ini Hajat daripada Masyarakat ini Supaya Jangan kemana-mana Nanti liar lagi Beritanya Sudah terkumpul Kira-kira Kita belikan aja Ke rumah lagi Kalau kurang Nanti Saya akan Sudah siap Untuk menambah Nah kalau ada lagi Dari keluarga Yang menambah Atau Seperti Ibu Anggi Nambah nanti Sudah cukup Menurut saya Jadi saya Di soal ini Tidak Memuluk-muluk Menunggu sekian Menunggu sekian Enggak Saya hanya Sesuai dengan Apa yang Apa yang Disampaikan oleh Masyarakat Belilah Saya akan beli Kalau kurang nanti Saya siap menambah Dan Ibu Anggi pun juga Siap menambah Jadi Nominal pastinya Saat ini Sudah 2 miliar Berapa Nah itu Saya Tentu harus Dibuka lagi Kalau tidak salah Kemarin Saya buka 22 50 Apa berapa Ya Sekitulah Kalau tidak salah Saya kemarin Kalau itu Dana Tidak bisa Lari kemana-mana Tidak bisa Terseliweren Kalau Minta Rekening Itu Itu Tidak Tujuannya Seperti Dana Ini Jangan Terseliweren Itu Pengurusnya 10 Orang Jadi Tidak Bisa Itu Kita Bohongin Pengeluarnya Kita Semuanya Harus Ketansinya Harus Ada Itu Tujuan Mungkin Rencana Mau beli rumah Dimana Apa Mau beli Rumah Yang ditempat Sekarang Di tempat Sekarang Harganya Tidak Terjangkau Tidak Terjangkau Berapa Sempat Dia buka Ke saya Sekitar 3,7 Dia buka Ke saya Jadi Jangkauan Saya Tidak Cukup Juga penambahnya Banyak Banyak Nah Situasi Sekarang Kan Lagi Begini Jadi Kita Tidak Muluk Yang Terjangkau Wajah Saya Berkeinginan Di dalam Kompet Itu Juga Masalah Kasus Hukum Hari ini Pastidangannya Biar Tim Kuasa Hukum Yang akan Menjelaskan Isi Pastidangan Hari ini Oke Untuk Tidak Tidak Permohonan Permohonan Gitu Untuk Kedua Tidak Tidak Memlewas Juga Sama Agendanya Pembacaan Permohonan Itu Kapan Hari Sore Hari ini Juga Yang buat Perwalian Hari ini Juga Artinya Permohonannya Yang Diajukan oleh Pado Sementara Ada Gugatan Sebenarnya Tadi Soal Yang mengatur Soal Perwalian Untuk Itu Tapi Tadi Seperti Ini Enggak Di Enggak Tidak 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 Artinya Tidak Menghalangi Permohonan Dari Paduri Sendiri Tidak 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 Seperti kuasa hukum saya bilang, masih dalam tahap pembacaan permohonan aja ya. Untuk DNA nanti, kita akan bicarakan nanti. Pak mohon maaf, yang katanya bintinya itu yang binti kepanisan sendiri seperti apa? Ya, tanya-tanya kuasa hukum saya. Seperti apa itu? Kok bintinya diganti? Kenapa? Bintinya di sini. Itu sebenarnya nggak bisa dijelaskan di sini. Itu pas apa sedangannya nanti di sedangannya. Masalah keluarga, dan juga istilahnya tenah privat. Nggak bisa kita merombak kebarangan juga. Pak Dedy, rencana mau bongkar makam kapan Pak Dedy? Ya, Dedy. Katanya kan Dedy juga udah fix untuk mengajukan perizinan-perizinan itu gimana? Nanti itu pasti jadi. Berapa kali kan Dedy udah bilang, tapi nanti kan ini menyakut masalah keluarga. Jadi harus ada keluarga yang dari Surabaya, Semarang. Jadi kita menyatukan hari dulu, kapan hari dan waktunya. Nanti akan kita kabarnya. Nah, rencana ketemu Gala kapan? Apa? Rencana ketemu Gala kemungkinan minggu-minggu ini. Jadi untuk acara besok gimana Dedy? Yang Ulta Vanesa? Acara besok ke Ulta Vanesa itu kita akan kemakam. Jadi akan kemakam sama keluarga, sama Vanesa, sama Ika, sama Mayang. Kita akan liarah. Oke, tapi dari pihak sebelah juga. Ini gak sih persidangan ini, tapi Diana itu sendiri? Enggak ada. Oke, ini kan sekalang 40 hari banyak sekali tagihan panas yang datang. Terus mau menikmati komentar di Gala, sih. Yang mau komen tuh. Ya apa, yang sekarang persidangan aja deh, wajarannya ya. Iya, bisa. Tapi itu, perubahan sama Gala sendiri itu inisiatif siapa ya? Tapi Dedy, perubahan sama Gala. Pak Haji gak mengizinkan, Dedy, untuk bawa Gala. Aduh. Dedy, sedikit dong, Dedy. Pak Haji sendiri gak mengizinkan Gala untuk bawa kemakam gimana, Dedy? Buat besok, Dedy. Dedy, terus sama Pak Haji sendiri. Aduh, 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 aduh. Dedy, sedikit dong, Dedy, perubahan sama Gala itu sendiri. Inisiatif dari Dedy sendiri apa gimana? Ya, kan tadi udah dijelasin sama... Gimana sih? Tadi belum ada, belum ada penjelasan ya? Dia tidak berwenang. Pengacara barusan mengatakan tidak berwenang, Pak Dedy. Gimana, Pak Dedy? Sedikit aja mungkin. Atau ada meragukan? Panesa dan Dedy. Om Dedy, kenapa gak dari awal kok bisa dipisah pemasangan panis? Kalau sekarang ini dikumpang panis. Pak? Dedy, kenapa tidak dari awal gitu, Pak Dedy? Iya, betul. Gimana, Dedy? Kenapa tidak bisa dipisah? Aduh. Sebenarnya awalnya itu kan kita kan nge-vlog. Dari nge-vlog itu juga kita sih gak ada apa ya, maksudnya gak ada perkelanjutan apa-apa gitu. Sampai pada akhirnya Mbak Fena ngirim saya kue sebagai ucapan terima kasih ya. Karena jadi pinang tamu. Ya, karena jadi pinang tamu. Setelah itu juga kita gak ada komunikasi apa-apa gitu loh. Terus terakhir itu kita komunikasi mengenai ini sih apa, tanya-tanya tentang agama lah ingat. Tanya-tanya tentang agama. Mbak pengen juga kan kita sama-sama nih berdua nih lagi belajar kita. Saya gak mau bilang saya udah pinter, enggak. Karena takutnya kalau sesuatu yang kita banggakan itu bisa menjadi pria buat kita. Jadi saya selalu sampaikan pada beliau itu bahwa kita memang ya kita berdua sama-sama. Sama-sama belajar menuju kebaikan. Jadi deketnya sejak kapan sih, Wak? Nah, itu kan setelah itu terus kita mulai whatsappan lagi. Pas mau, enggak intas juga sih cuma pengen olahraga ya. Ya, waktu tiap pengen olahraga. Terus kita janjian, terus saya jemput pagi kita olahraga. Setelah itu pulang-pulang, terus kita pergi lagi ke pikiran ya. Sama Fania. Nah, jadi paginya tuh kita olahraga. Terus pulang, saya juga pulang. Terus terus saya jemput lagi sama Fania. Kita bertiga tuh, ya main di sana lah. Oh iya, itu tengah berapa ya? Itu tetepnya Jutek Day itu. Jutek Day. Ada di mana momentum tuh aku, hari Sabtu ya itu? Sabtu ya. Eh Sabtu kan? Hari biasa yang sama Atala kan sih? Iya, hari biasa. Hari biasa. Jadi Atala tuh kan tiba-tiba ngajak, Ma, ayo habis ini kita makan yuk. Aku kan ada janjian sama Ferry. Aku pikir karena temen takutnya Atala sungguh-uzon kan? Karena mamanya kan gak pernah dating sama siapapun gitu ya. Jadi begitu aku bilang, Waduh kok Atala pas banget ngajak pas aku mau nonton nih. Aku kan udah lama gak nonton ya. Dia nonton film apa ya seru lah pokoknya. Terus akhirnya aku bilang, Atala, mama mau bikin endorse. Gak tahunya dia dateng. Aku bilang, kan dia bawa makanan. Aku bilang, nanti aja. Jadi bawah aja. Gak tahu dia naik ke atas. Dia naik ke atas ketemu lah sama Atala. Gak tahu sama Atala. Atala jadi ketauan kan? Wani, mamah aku mau pergi nih. Akhirnya ngobrol lah berdua. Kita pergi bertiga. Ya kan? Itu pertama kali ketemu Atala tuh. Kalo berapa? Kira-kira. Ada. Jadi ceritanya tuh sebenernya gini. Mbak Fena tuh memang bener-bener habis endorse. Ya kan? Aku dateng. Bawa makanan lah gitu kan. Terus dia bilang, Nah itulah mungkin itu semuanya memang Allah sudah hati. Jadi Mbak Fena bilang, Ya udah kamu kesini aja. Mbak Fena bilang, Pada maksudnya kesini aja disini. Aku langsung naik ke atas. Begitu pas bukali, Ada apa lah. Mas udah bilang, Lah, Hei-Hong, Kenalin. Ya udah kan. Mama di, Dimana sih lah? Mama di bawah deh kayaknya. Oh yaudah deh. Jadi ke bawah deh. Jangan ya nom. Duduk aja sini. Biar aku yang suruh Mama ke atas. Nah udah dari situ, Mas ke atas udah. Terus akhirnya kita pergilah. Bertiga, Nonton. Nontonnya bertiga, Makannya bertiga. Dan abis nonton, Aku karaoke sama Feli, Tapi di rumah. Maksudnya ya. Bertiga sama Atala juga. Oh iya bertiga sama Atala juga. Cuma pas Atala lagi istirahat ya, Terus tiba-tiba sih, Aku ngomong apa gitu. Jadi gini, Pas udah kan itu udah lagi nyanyi, Terus Atala kan masuk kamar. Terus gue bilang, Terus Mbak Fena kan masih nyanyi tuh. Pas habis duduk tuh, Abis duduk pegang langannya gitu kan. Terus gue, Tapi bukan yang ini ya, Maksudnya tuh, Ya cuma megang aja sih gitu kan. Terus gue bilang, Aku boleh ngomong gak sesuatu? Terus gitu kan. Dia sih gak ujian apa-apa. Terus gue bilang, Boleh gak kalau saat ini, Aku agak kamu orang yang spesial. Aku dengar. Langsung bilang seperti itu. Iya. Terus, Tapi Mbak Fena masih yang, Gak ada reaksi apa-apa. Langsung lah terus, Reaksinya. Gimana Pak? Mas ngomong kayak gitu. Reaksinya. Ini aku lihat serius. Karena kan memang berita tentang Mas Peri ini, Kok Mas ya? Tentang Abi. Tentang Abi ini, Kan memang banyak negatif ya. Dan aku tuh memang orang yang sangat susah, Makanya sampai 8 tahun sendiri, Karena aku orang yang sangat picky, Sangat selektif. Tapi aku memang selalu berdoa sih. Aku berdoa sama Allah, Ya Allah, Saya pengen banget punya jodoh, Di tahun ini. Karena saya udah kayaknya, Kayanya kalau lalu sendiri lama juga, Ya udah lumayan lama. Saya pengen yang bisa menjadi jodoh yang baik, Saya pengen orang yang hatinya baik, Yang sayang tuh sayang bener sama saya, Sama rekan-rekanan saya. Nah, jadi waktu dia ngomong diri, Saya anggap ini modus gitu. Sama lah seperti orang-orang yang sebelumnya, Yang dengan berbagai macam cara. Makanya saya liatin dulu, Ya, Tajam saya liatin. Dari atas sampai ke bawah. Sampai dia, Sampai dia bilang, Apa bis? Saya udah ngomong, Tapi gini deh, Saya kan takut merusak persahabatan ini kan, Kalau emang kamu masih gimana, Anggap ngomongan aku tadi yang terbezol lah, Gak usah dipikirin, Buang jauh-jauh, Anggap ya, Aku ini ya temen kamu, Sahabat kamu, Saudara kamu, Yang kita bisa share apa aja sih, Terus, Tapi kalau ditanya serius, Ya aku serius. Jadi aku udah mau begitu dulu. Sampai kamu menemukan. Enggak, itu belum. Malam itu belum. Malam itu belum. Belum, belum. Jadi malam itu belum. Jadi malam itu, Aku bilang gini, Kokonya anggap ngomongan tadi itu, Diter mezzol lah gitu kan. Tapi aku balik ke topiknya lagi gitu loh. Aku bilang, Ya kalau memang ditanya serius, Aku serius. Serius. Terus akhirnya mbak penuhnya cerita panjang lah. Ya pokoknya kalau saya tuh, Dalam berhubungan sih seperti ini, 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 Dijabarkan. Dijabarkan tuh bahwa, Bukan hanya seorang suami, Tapi mbak penuhnya tuh yang mencari seorang imam, Mencari seorang leader yang bisa. Karena beliau ini kan udah, Ya mungkin, Segala apa yang beliau inginkan kan sudah dicapai, Sudah pernah di, Tentap. Gitu ya. Pengen kalau satu waktu ini, Dapat pasangan tuh yang beliau tuh, Beliau tuh benar-benar yang melayani. Jadi yang pasangan inilah yang, Yang meseja untuk keluar. Nah, setelah itu, Ini sih saya singkat cerita aja dulu ya. Nah, besoknya tuh, Besoknya, Saya itu, Wassap, Mbak Rena tuh siang, Jawabannya dingin banget ya, Pokoknya. Kayak gak biasanya gitu kan. Mas saya bilang, Salah. Saya bilang, Gara-gara tadi malam, Saya ngomong gini kan. Ketepetan gitu ya. Saya bilang, Tapi yaudah, Saya sih gak punya perasaan kabur juga, Cuma saya ada diri. Nah, Sorenya tuh kita sempat ngeleponan lagi, Sempat ada ngebahas apa gitu ya, Satu topik pembicaraan, Disitu saya ngomongin kedua kalinya. Maaf saya kalau boleh bicara lagi, Mengenai yang tadi malam, Ini sekali lagi saya ngomong, Saya tekanin lagi sekali lagi sama kamu, Bahwa, Bener-bener kamu please banget, Saya ngomong gitu, Saya ngomong please banget, Please kamu lupain semua omongan saya terima. Pokoknya mulai detik ini, Anggap saya, Itu saya ulang dua kali, Mulai detik ini, Anggap saya ini sebagai temen saudara, Sahabat kamu, Apa aja deh yang kamu, Pokoknya kita bisa share apa aja deh, Dan aku doain, Someday kamu ketemu orang, Yang bisa membuat kamu berpunyai, Aku selalu doain juga doain. Nah itu karena dia, Bisa ngomong kayak gitu, Aku langsung berubah nih, Terus habis itu, Aku mikir wanya orang gak egois nih, Wanya orang pengertian, Terus habis itu, Kita ketemu pas waktunya sholat, Dan pas waktunya sholat, Kan memang kalau Ami ini, Selalu sholatnya, Aku coba, Yaudah kita bareng deh sholat, Aku ngikut kan, Dia jadi imamnya, Terus pas jadi imamnya, Aku kaget, Kok tak suitnya bagus banget, Doa doanya bagus, Aku kaget, Orangnya kayaknya bertato, Terus cerita hidupnya kayaknya, Waduh, serem kan gitu, Tapi kok beda gitu, Nah terus, Berjalannya waktu, Dia sama Fania sayang banget, Misalkan Fania minta apa, Ya aku tau lah keadaan kayak di saat ini ya, Tapi, Dengan keadaan kayak gini, Dia masih ada-adain buat Fania, Dia minta ini, Minta itu, Pokoknya Fania, Pokoknya dia sayang sama Fania, Mungkin itu juga emang buat aku, Selama kita ngobrol juga, Kita komunikasinya bagus, Dia punya sense of humor yang bagus, Terus aku juga ngeliat, Aku belum pernah sih, Maksudnya, Ngerasa hal kayak gini, Setelah berapa puluh tahun yang lalu ya, Terakhir aku jatuh cinta tuh sama, Ya mungkin bapaknya anak-anak saya, Tapi itu pandai dulu gitu, During kesendirianku tuh, Aku susah kan orangnya jatuh cinta, Nah, Ya mungkin karena itu, Mungkin juga Allah menggerakkan, Menggerakkan, Mungkin kan waktu aku divorce, Aku juga pernah, Dilebelin jelek gitu ya, Tapi yang menolong aku kan, Fania, Sooner or later, Orang juga ngeliat, Bagaimana aku, Tidak seperti yang diberitakan, Nah, Ferry ini kayaknya, Posisinya sama mamaku dulu, Diberitakan yang gak bagus, Tapi yang menolong dia, Bukan dia membela diri, Yang menolong dia, Tiba-tiba Allah menggerakkan hati aku, Untuk support dia, Jadi dia nyatainya, Berapa hari yang lalu, Tiba-tiba aku ngerasa, Kayaknya he's the one day, Sesimpel itu, Mamaku kaget, Papaku kaget, Anak-anakku kaget, Karena aku langsung posting, Aku gak pake, Nanya kiri kanan, Itu menggemparkan sih, Sahabat aku, Lu yakin? Iya kalo saya, Maksudnya bukan mau, Maksud norak-norak gimana, Cuman merasa, Ada perlunya, Untuk mengupdate, Apapun stage, Yang ada dalam kehidupan aku, Karena udah terlanjur seperti itu, Sebenernya orangnya mah gak suka, Sukanya mah ya udahlah, Apa yang terjadi, Biar kita-kita aja, Tapi karena memang, Kan dari dulu, Kayaknya udah terlanjur sebegitu ya, Dan emang, Konsep sosial media juga, Sekarang makin kesini, Makin, Kayak dianggap penting, Gitu, Buat orang-orang, Bukan berarti, Mau membuktikan diri, Atau gimana, Cuman memang, Ya ada, Buat aku ada baiknya, Kalau emang kita info aja, Untuk, Menghindarkan hal-hal yang, Mungkin, Nanti takut jadi gak enak, Belakang-belakang ke depan-depannya, Mengingatkan status aku yang, Single mom, Apa segala macem, Sudah pada jadi omongan orang, Gimana, Ya udahlah, Kita update aja sejujur-jujurnya, Apa adanya, Kalau memang, Kondisinya saat ini, Menjalani kehidupan masing-masing, Gitu, Udah gak bareng-bareng lagi, Udah gitu aja sih, Maksudnya, Pastinya, Kehilangan ada, Pastilah, Kemarin juga, Yang terakhir dipanggil itu, Posisinya, Emang udah gak bareng, Pastilah ada, Rasanya, Duh gitu, Gak kayak biasanya nih, Tapi kan pasti, Ada keputusan ini, Emang sudah dipikirkan baik-baik, Kesepakatan bersama, Untuk kebaikan bersama, Jadi ya, Untuk masalah, Melo-melo sedih-sedihnya, Kan emang kudu dilewatin aja, Ya gak apa-apa, Udah biasa, Gak apa-apa sih, Kan kalau teman-teman yang deket, Malah tau, Malah support, Maksudnya, Yang terbaik aja buat dua-duanya, Berdoa, Habis ini, Maksudnya kehidupan, Aku akan semakin lebih dekat sama Tuhan, Menemukan jalannya sendiri, Ijin juga bisa ngedeketin diri sama Tuhan, Makin jadi luar biasa juga, Setelah ini gitu, Jadi, Mesti hubungan baik juga, Antara keluarga, Kemamanya semuanya, Saling mendoakan aja, Enggalah, Engga trauma lah, Berapa yang ngitung-ngitung, Lumayan kok, Cuman itu kemarin baru nulis aja, Komunikasi gimana? Baik, Baik, Kita masih kerja bareng, Bisnis bareng, Mesti buka franchise bareng ya, Monggo silahkan yang mau ya, Bulan Januari kita mulai lagi, Kasih-kasih pengertian, Kok ngerti kok anaknya juga, Ya emang, Santai, Itu kan masih bisa main juga, Kalo mau main, Malah dibawa bercandaan sama si game, Aman kok, Enggal lah, Orang ke 100 kayaknya, Banguni terakhir,